Kepada kesempatan itu, Bupati Pemekasan berterutama menegaskan di hadapan perwakilan KPK dan pimpinan OPD Pemekasan akan menjaga komitmennya untuk bersih dari korupsi. Selain itu, orang nomor satu di lingkungan Pemekasan ini juga meyakinkan dirinya tidak pernah menerima fee, proyek, dan jual-beli jabatan. Walaupun pernah bersuah kontraktor, dia menyampaikan sebatas ketika presentasi. Capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi KPK di Kabupaten Pemekasan berada di peringkat 29 se-Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun kemarin, meningkat ke posisi 18. Alibaba, Syahid Mencipta Hidi, KMAV Pemekasan, melaporkan.